Sampai jumpa di video selanjutnya. Namun kondisi ini tidak menyurutkan semangat santripreneur Indonesia maupun para peserta untuk terus berkarya. Pada pemenang dan nominator, saya ucapkan selamat atas prestasi yang diraih. Menjadikan prestasi ini sebagai motivasi untuk terus tumbuh di tengah berbagai tantangan, serta tetap berkontribusi membangun ekonomi negeri. Saya berharap santripreneur Indonesia dapat menjadi lembaga pemberdaya ekonomi berbasis pesantren yang amanah, serta mampu istikamah dalam wadai dan membina para santri. Kita ingin membentuk lebih banyak santripreneur tangguh dan unggul, serta senantiasa menjunjung nilai-nilai pesantrenan dalam menjalankan dedikasinya kepada bangsa. Sekali lagi selamat dan sukses atas penyelenggaraan Santripreneur 2021, Santripreneur Bisa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.